Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa hasil survei Bloomberg menunjukkan resiko resesi Indonesia sangat kecil. Hal ini menggambarkan fundamental ekonomi domestik yang sehat. Febrio lantas menegaskan bahwa pemerintah akan terus memitigasi berbagai risiko yang ada dan memastikan perkembangan positif ekonomi domestik. Pemerintah juga akan memastikan kesejahteraan masyarakat terus terjaga dan semakin baik kedepannya. Sebagai informasi, probabilitas resesi Indonesia dalam survei Bloomberg sangat kecil yakni 3%. Tingkat probabilitas resesi Indonesia ini lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Filipina 8%, Thailand 10%, Vietnam 10%, hingga Malaysia 13%. Indonesia pun jauh lebih berdaya tahan dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan probabilitas resesi tinggi. Mulai dari Sri Lanka 85%, Selandia Baru 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25%, dan Tiongkok 20%. Untuk itu, Febrio menunjukkan bahwa survei ini menunjukkan kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. Terima kasih telah menonton!